Halo teman-teman, selamat datang ya di ide dalam membuka usaha Buat kalian yang mau belajar tentang cara membuka usaha nih Langsung aja nih teman-teman, di cek ya video kali ini Oh iya, jangan lupa nih di like, komen, dan subscribe-nya Thank you teman-teman Nah, yang pertama harus kamu lakukan adalah Lakukan sebuah riset bisnis dan juga produk Nah, maksudnya gimana sih? Jadi di sini, kamu harus tahu dulu nih ide bisnis kamu itu Yang dicari dapat diproleh Dengan yang namanya melihat nih Atau memastikan jenis bisnis kamu Dan juga produk yang banyak diterima pasar Oke, ingat ya, intinya harus tahu dulu nih Market kamu itu siapa? Gitu Dan riset bisnis ini harus bisa dilakukan dengan bantuan teknologi digital Oke, misalkan contoh nih kalian bisa cari di Google Oke, tentang trendnya tuh sekarang lagi tentang apa ya? Trend bisnis yang lagi di satu lokasi itu tuh tentang apa aja ya? Melihat nih persentasenya dan angka pencarian informasi tertingginya Gitu teman-teman Yang kedua adalah menyerap ide dari masalah tiap orang Nah, setiap orang itu kan pasti punya dong ya masalah Dan setiap masalah itu pasti kan butuh banget dong ya solusinya Nah, masalah-masalah yang pada awalnya punya sifat personal nih Rupanya tuh telah banyak menginspirasi loh Dan dikembangkan nih menjadi sebuah ide bisnis yang cemerlang Apalagi bagi banyak pembisnis yang sukses Nah, contoh nyatanya nih buat paling sederhadanya adalah usaha laundry Yang banyaknya tuh mahasiswa yang tidak sempat mengurus cucian Dan sulitnya untuk mencari jasa asisten rumah tangga Nah, makanya nih untuk bagi para ibu-ibu bekerja Nah, membuat munculnya jasa laundry menjadi solusi yang paling gitu Untuk mengatasi masalah tersebut gitu Nah, yang ketiga nih adalah belajar dari kesuksesan bisnis seseorang Ya kan? Nah, usaha yang sukses itu dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama Pasti memiliki sebuah keunggulan dong Yang tentunya harus kita patut pelajari Nah, dari sana nih teman-teman Kamu bisa menyaring dan juga mengaplikasikan Buat menjadi sebuah ide-ide yang hendak dirintis Tapi, menduplikasi sebuah bisnis yang sukses itu Gak harus loh namanya sama persisi teman-teman Nah, jangan lupa juga nih untuk yang namanya mengamati Meniru dan juga memodifikasi bisnis tersebut Biar bisnis yang kamu bakal tekuni itu sedikit berbedaan Punya ciri khas dan memiliki nilai lebih dari bisnis yang sudah ada Gitu teman-teman Nah, selanjutnya adalah belajar dari kekurangan pesaing Nah, gimana sih maksudnya? Adalah kita menemukan ide untuk bisnis yang ternyata dapat Kamu temukan dari kelemahan kompetitor loh Nah, kamu juga bisa menjelajahi kayak sosial media Ataupun website bisnis yang memiliki produk Ataupun layanan yang mirip atau serupa Dengan bisnis yang mau kamu tekuni Lihat aja nih bagaimana sih tiap orang memberikan komentar Di kolom komentar pada website tersebut Dan catat apa saja keluhan yang ada Hal-hal yang tidak bisa dipenuhi sama si pesaing kamu Inilah yang dapat menjadi ide bagus untuk melahirkan sebuah bisnis baru Gitu Nah, yang terakhir adalah mengikuti perkembangan tren Apa sih tren itu? Tren lebih kepada sesuatu yang diminati oleh sekelompok orang pada satu waktu nih Karena itu, sebuah ide bisnis itu bakal yang namanya mengikuti tren Tren akan berpeluang untuk digemari dan banyak menjaring konsumen dalam waktu cepat loh Tidak ada yang salah nih dengan mengikuti yang namanya tren Selama kamu mampu membuat bisnis tersebut berbeda dari orang lain Tetapi karena sebuah tren biasanya cepat berlalu nih Maka pastikan nih Kalau kamu memiliki solusi Seandainya tren bisnis tersebut mulai memudar dan tidak lagi digemari Gitu Terima kasih ya teman-teman Semoga ilmu yang hari ini aku bagikan bisa berguna buat kalian semuanya Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya Thank you teman-teman Terima kasih